Kedang-kadang wali itu gak kelihatan sedang sholat Ketika sholat sudah koma tetap aja duduk seorang wali itu Ada orang alim yang nekur Bangun kamu sholat jamaah Mungkiran alih Memerintahkan berjamaahnya dalam keadaan mengingkari Kemudian wali tersebut bangun dan beri takbiran tulihram bersama dengan jamaah Ketika sholat rakaat pertama orang tradih tadi melihatnya Ketika bangun pada rakaat kedua Orang pagi tadi sambil sholat sambil melihat yang wali tadi Orangnya kok sudah ganti gak ada Orangnya beri mana ya Orang pagi ini heran Kenapa orangnya ada disitu sekarang gak ada Pas rakaat ketika dilihat lagi Orangnya ganti lagi Bingung lagi Dilihat rakaat keempat lain lagi orangnya Jadi orang ada wali duduk Ketika komat datang disuruh sholat Sholat jamaah Dalam keadaan orang yang memerintahkan tadi orang alim Tapi dia mengingkari keberadaan wali tadi Masa wali kok begini Sholat jamaah Sambil dilihat sama rakyat Oh masih ada Rakaat kedua orangnya ganti lagi Rakaat ketiga orangnya ganti lagi Rakaat keempat orangnya ganti lagi Ketika salam Ketika salam Ketika salam Ketika salam Yang duduk orang yang pertama tadi Jadi pas sholat Orang pertama Rakaat kedua orangnya ganti Rakaat ketiga orangnya ganti Rakaat keempat orangnya ganti Pas salam Orang yang pertama lagi Bingung ini orang prajir Fatahayar bimara'a Bingung dengan apa yang dilihat Raka'ala lalufatih Al-Fatir Wahuwayabhaq Orang tadi Melihat ini keheranan Dia ketawa-ketawa aja Ya Fatih Akhirnya dibati Dibilang Hei orang alim Ayumal Arba'ah Salamakum hadihus salam Mana empat orang yang tadi Salamakum Fatih 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 Wazalama'in Tahu minalinkah Jadi Akhirnya Orang lagi tadi Memasrah Dengan pemandangan Yang terjadi Intaha Itu salah satu cerita Bahwa Dimana Kadang-kadang Seorang wali itu Menunjukkan Keanehan Dalam rangka Tidak ingin Dibuji Tidak ingin Dikenal Tidak ingin Dikerumunin orang Sehingga Pengen menjadi Dirinya Yang hanya Dikenal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Subhanahu wa ta'ala Tidak ingin